assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di belajarnya saya channel kali ini kita masih membahas tentang perbenaran ya kebetulan kali ini akan kita bahas yaitu banner tahun baru 2022 ya walaupun masih satu bulan lagi dari video ini dibuat tapi tidak apa-apa sambil menunggu juga nanti untuk piwernya sekarang kita akan membagikan file cdr dan file psd yang akan digunakan untuk tahun baru nanti ya oke kita langsung saja pada pembahasannya disini teman-teman saya sudah menyiapkan dua aset gambar ya dalam bentuk cdr dan bentuk psd ini file psd seperti biasa saya sudah membuat tiga ya eh mohon izin teman-teman sebelumnya di sini ada request dari teman kita bahwa cara membuatnya gimana Om nya kebetulan kita belum ada kesempatan mungkin ya untuk membuat tutorialnya sementara kita bagikan aja dulu ya untuk bender nya jadi tampilannya seperti ini nanti disini teman-teman ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya yang pertama adalah eh kita masih bisa merubah untuk warna ya seperti biasa kita menggunakan hue saturation disini pada bagian layar setelah itu kita bisa pada bagian layar ya layer adjustment seperti itu teman-teman Oke ini tinggal kita di drag aja ya seperti itu ini tinggal digeser barangkali warnanya ingin disesuaikan dengan logo teman-teman atau disesuaikan dengan tema ya seperti itu untuk merubah warna selanjutnya ada juga untuk merubah font ya disini font yang masih dalam bentuk font ada beberapa ya pertama yang ini kita bisa masuk dulu pada menu layer ada grup ya disini tinggal di ungroup layer saja ini bisa diubah fontnya teman-teman maksud saya tulisan dan fontnya masih bisa diubah ya pon yang saya gunakan adalah font bah serib ball ya ini adalah font dari Windows 10 ya ini tinggal di kontrol A saja seperti itu untuk dirubahnya ini tinggal diubah menjadi bah serib nah disini seperti itu untuk merubahnya yang lain sama kecuali untuk 2002 ini ya teman-teman ini tidak bisa diubah untuk ponnya ya kita coba cari disini ini jadi bentuknya sudah bentuk image jadi tidak bisa diubah menjadi bentuk pon nanti teman-teman kalau mau membuatnya harus dibuat ulang seperti itu kalau mau menggunakan style seperti ini ya kita coba digunakan aja dipraktikan dalam yang baru ya kitik control sip n kita buat layar baru aja seperti itu saya akan contohkan cara membuat outline dan membuat tulisannya disini teman-teman kita sudah punya layer baru ya kita naikkan aja ke atas kita isi aja menggunakan warna ungu ya Nah seperti ini ya ini tidak merubah saya akan mencontohkan angkanya saja biar lebih mudah Oke disini kita eh masukkan aja ya sebentar ah disini kita klik aja tulisannya itu 2022 ya tentu eh mana mungkin dirubah menjadi 2023 kecuali nanti teman-teman tutorial ini dibukanya di 2023 ya kecuali nah disini seperti biasa ditulis untuk ponnya ada yang satu tipe ya seperti pon baserip itu adalah pon oswal ya seperti ini setelah itu teman-teman silahkan di duplikat ya ditekan del saja eh maaf ditekan alt masih saya lalu pada bagian option disini ya ini yang copy nya klik kanan lalu di blending option disini teman-teman untuk blending blending option nya ada pilihan struk ya di sini pilihan struknya kita saja dikurangi opposite nya ditambahkan misalkan warnanya kita kasih warna ungu misalkan ya ungunya ungu pekat nah seperti itu bisa dilihat teman-teman ungunya sudah ada lalu dikasih oke ya ini file putihnya masih ada dihilangkan dengan dengan cara ya yang ini ya Oh jadi file nya hilang tapi ini masuk eh masih dalam bentuk pon kalau diganti pun misalkan jadi 2023 itu masih bisa ya karena eh yang kita buat adalah masih dalam bentuk pon kecuali yang dibagikan templatenya sudah dalam bentuk image ya seperti itu Oke karena benar ini sederhana ya teman-teman tidak menggunakan apapun tidak menggunakan gambar maksudnya image dan yang dibawah ponnya adalah paci picok ya kalau tidak salah ini dari Google phone dan pernah perniknya nanti teman-teman silahkan di include dalam satu banner yang akan kita baikan seperti itu Oke kita menuju ke Corel draw ya di sini untuk Corel draw nya kita juga sudah siapkan kebetulan file nya kecil ya 86 kita open aja nah ini adalah file-nya teman-teman berbeda dengan eh Photoshop file disini bentuknya ponnya itu sudah dalam bentuk kekep semuanya jadi harus ditulis ulang ya seperti itu jadi dihapus dulu seperti ini Nah setelah itu tinggal kita tagline nya diganti ya seperti itu setelah diganti Nah tinggal dipilih aja ponnya ini paci picok ya kalau tidak salah ah ya betul ya ponnya adalah pon paci picok adalah pon dari Google phone sebentar 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 oke nah ini ya dari pek kita ketik aja di sini pek Oke ini di sini adalah ponnya pon paci picok ini ini sebentar kita pilih nah ini ya kita tulis misalkan tahun apakah sama tulisannya tahun terbalik ya nah seperti ini masih sama tulisannya jadi ponnya pon paci picok untuk eh background nya teman-teman masih bisa di custom secara keseluruhan dan ini full pektor ya jadi teman-teman bisa mengubahnya menggunakan aplikasi Corel draw seperti itu tinggal nanti pada balon-balon yang keluar ini tinggal di power clip aja ukurannya 1 berbanding 3 ya yang saya buat adalah 10 berbanding 30 cm untuk lebih besar pun tidak apa-apa karena ini bentuknya pektor Oke ini singkat sekali sederhana sekali itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah berkunjung silahkan linknya kita sudah baikan terima kasih salam belajar nasi acan